Tim DVI Poldaja Tim Terus Melakukan Identifikasi Korban Meninggal Dunia Akibat Rupsi Gunung Semeru di Ruang Instalasi Pemulasaraan Jenazah RSUD Dr. Haryoto Lumajang, Selasa, 7 Desember 2021. Usai dapat mengidentifikasi, petugas bakal memanggil nama-nama korban. Para keluarga yang duduk 20 meter dari pintu instalasi pemulasaraan jenazah tampak cemas. Beberapa keluarga berkaca-kaca menanti proses identifikasi. Selain itu, mereka saling menguatkan dengan saling berdekapan. Kapolsek Lumajang Kota, Ibtu Samsul Hadi mengatakan hingga kini, total ada 30 jenazah berada di RSUD Dr. Haryoto Lumajang. Sebanyak 28 korban ditemukan di lokasi yang terdampak korupsi. Sedangkan dua lain yang meninggal dunia di ruang icu RSUD Dr. Haryoto Lumajang usai mendapat penanganan medis. Berdasar data, totalnya ada 30 korban meninggal dunia yang dibawa ke RSUD Dr. Haryoto, katanya. Ia menyebut sebanyak 17 jenazah sudah diserah terimakan ke pihak keluarga. Belasan jenazah itu sudah diantar ambulans ke rumah duka. Sehingga, di RSUD Dr. Haryoto tersisa 13 jenazah korban nerupsi Gunung Semeru. Rinciannya, 5 korban sudah teridentifikasi dan sisanya, 8 korban, belum teridentifikasi. Untuk hari ini, sebanyak 7 jenazah sudah diserah terimakan keluarga dan dibawa ke rumah duka, pungkasnya. Dari 30 ini, ada 2 yang meninggal di rumah sakit di ruang ASU. Yang sudah dibawa oleh warganya. Untuk hari ini, sudah 7 jenazah yang sudah dibawa pulang oleh warga yang sudah teridentifikasi. Sehingga, total keseluruhan yang ada tersisa di sini, 13 jenazah. Yang sudah teridentifikasi dan juga tidak teridentifikasi. Yang sudah teridentifikasi, ada berapa orang yang masih di sini? Ada sekitar 5 orang yang teridentifikasi di sini. Berarti sisa 7? Sisa 7. Sisa 8? Yang belum teridentifikasi. 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 Teridentifikasi.